Nah kebetulan ini pagi-pagi sudah ada unit Yawanda Prima yang kemarin itu kita sempat lihat ya pas kita rekod video area Prima itu dia masih di dalam tapi udah apa udah mau finishing ya dan ini video yang kemarin kita lihat pas apa kita ngerekod area Prima itu ada Yawanda Prima CB3 single glass ini sepertinya udah selesai ya udah finish tinggal mungkin tinggal bersih-bersihin aja ini pakai sasis Mercy 1526 velgnya udah Alcoa Oh ya kemarin tuh ada yang komen itu area Prima ganti nama jadi Yawanda Prima atau gimana Bang jadi ini tuh sebenarnya ada tiga unit di sini yang pakai maksudnya tiga PO ya yang pakai nama Prima pertama area Prima itu ada dua unit kemudian Yawanda ada Prima ini sendiri terus ada Adi Prima juga dua unit jadi ada tiga PO di sini yang menggunakan nama Prima jadi ini enggak ganti nama ya itu PO lain yang kemarin tuh apa Adi Prima sama area Prima udah keluar jadi ini yang ketiga ini pakai Prima baru mau keluar hari ini ini sekitar jam 8 pagi ya dan posisi kita itu masih ada di seberang jalan mungkin kita akan kesana ya nyeberang untuk melihat lebih detail seperti apa unit yang mau rilis ini Ayo umpun sepi mantap memang mantap banget ya CP3 yang single plus ini pandangnya itu terkesan lega banget dia udah lost dari dalam jadi enggak ada apa halangan bantu-bantu lagi jetbus 3 HDV HDV itu singkatan dari highdeck Voyager ya jadi ini bodinya udah highdeck plus pakai selendang Voyager atau selendang geprek dan ini lagi dipasangin logo jetbus ya sama kronya jadi mirip banget sama Adi Putro ini udah apa udah nggak kelihatan ya kalau orang awam mungkin nggak tahu kalau ini ini rombakan kita agak ke belakang dan masih sama seperti jetbus 3 pada umumnya kemudian Yoda sticker ke fasilitas sama waterfall kemudian handle handle GP3 dan ini kelihatan dari belakangnya ya lampu belakang GP3 ada tulisan Yoda Prima kemudian di kaca ada CP3 dibakang ini minim livery ya cuman garis oren sama kuning aja Hai nah di bagian belakang ini ternyata ada yang cakep ini apa coba jadi plat nomor nomornya itu selalu pakai 7000 pas ya ada kembalian Yoda Prima itu biasanya pakai nomor 7000 dan ini ada mufflernya atau kenal pot di sisi kanan dan sisi kiri tambah cakep jadinya ya Oke sekarang kita coba lihat interiornya ya kita akan masuk dan tadi udah izin sama kronnya ini kita masuk dari pintu depan dan langsung kelihatan di bagian kokpit ini setirnya udah model yang paling baru ya ada kita balang empat ini setir mercy 1526 yang paling baru bukan cuma di bagian setir aja ya tentunya dashboard juga pakai model yang paling baru ini dashboardnya jet bass 3 dan ini penamakan dum tv-nya ya seperti biasa cuman ini dikasih warna-warna motif kayu gitu kemudian kita akan ke belakang ya ini separatornya GP3 kemudian kita ke belakang seatnya ini pakai apa ini kayaknya rimba gencana dia enggak pakai apa kulit-kulit sintetis cuma dia pakai kain ya masih pakai kain butru totalnya itu ada sekitar berapa ini 12 kanan 9 kiri 9 berarti 18 kali dua ada 36 sit ya seatnya itu ada sekitar 36 kemudian yang di belakang itu ada sekat di dalamnya ada smoking area ini ada tempat duduk tiga sit tempat duduk tiga sit kemudian disebelahnya ada toilet juga jadi ini toilet masuk di dalam smoking area kita tadi udah lihat di bagian belakang ya dan ini di tempat duduk itu ada kardus-kardus mungkin spare part yang dibawa langsung dari karuseri untuk cadangan di sana ya karena di Sumatera kemungkinan agak susah cari spare part jadi dia mungkin bawa spare spare dari sini ya hampir lupa ini ada lover AC nya ya lover AC nya juga udah model yang GP3 ini udah pakai slot USB ya jadi bisa buat charger langsung ke HP jadi enggak perlu pakai adapter atau kepala charger ya langsung pakai kabel USB tapi langsung lanjut ke HP itu aja dan ini di bagasinya itu ada covernya semua jadi udah kayak pesawat ya ini ada tutupnya seperti ini di dalamnya juga ada speaker ini kanan kiri semuanya ada speaker juga cuman ini enggak tahu ada cool box nya apa enggak ini oke mungkin kurang lebih seperti itu ya interiornya dari Yohanda Prima GP3 single glass ini sekarang kita turun lewat pintu depan lagi dan kita kembali lihat eksteriornya ini ternyata udah pakai velg aluminium ya iyo iyo ya ya mikrobus yang barusan masih fresh setnya livery nya masih baru itu ini yang belakang velgnya juga aluminium jadi semuanya satu set satu unit alkoas semua apa ya bisa ternyata kita perakannya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati